oke, hello, kawan-kawan semua kembali lagi bersama gue, Riga Budi udah lama banget gak main game ini ya, Skru White Day ya gak tau nih apakah masih banyak yang nungguin ini game atau enggak yang jelas gue mulai penasaran banget sama endingnya ya kan karena gue udah 2 minggu lebih, 3 minggu malah ya gak upload ini game ya kan ending yang keduanya ya yang pertama kita kemarin kan endingnya si Jihyun sekarang kita mau cobain ending si Seon Ah ya yang rambutnya pendek itu loh yang cewek yang kayak tomboy-tomboy itu ya gue gak tau apakah gue bisa melakukan juga ending yang So Young atau enggak tapi kalau misalnya gue gak bisa masukin ending yang So Young mungkin nanti gue bakalan taruh video orang kali ya disini ya gue akan cut sedikit video orang ambil disini atau enggak gue taruh link des... sorry, gue taruh link videonya di deskripsi video ini ya juga men gue kan, karena gini pak ya hari ini gue udah, hari ini tuh gue terakhir kuliah jadi gue udah libur mulai besok so mungkin next time kita bakal cobain lagi nyari-nyari hantu yang seperti gue udah ngomongin kemarin ya nyari-nyari hantu juga mungkin nanti gue bakal cobain juga untuk lebih fokus sama game ini dan juga minecraft sih mungkin gitu ya minecraft, pas soalnya serupa itu game oke gue udah sampe sini ya nih, gue udah sampe sini tinggal gue taruh aja si... kayak kemarin ya, gue tinggal taruh ini apa nah, ini kesini pak eh bentar, pamun walk dulu oh, malon oke by the way, gue masih inget kenamanya Jihyun ya kan Seon Ahho emang jodoh gak kemana pak? eh, jangan pak masa jodohnya game ya kan oke, dia ini endingnya ya layarnya nyala ya kan bau petai ya bau petai ya aduh nanti si Jihyun gak mau sama gue nih gara-gara gue bau-bau petai ya aduh oke, ini kan mati disini ya si nenek lampir mati nek nah dia mati nenek lampir ketika nenek lampir mati dia menghasilkan sebuah token ya kan nah, itu token ya kan nah, kemarin kalau misalnya kita ambil endingnya Jihyun token ini ilang ya token ini ilang dan kita tiba-tiba langsung ketemu si Jihyun nah, ini ya tapi kalau misalnya kita cobain ending yang lain endingnya si Seon Ah mungkin bad lagi apa-apa yang terjadi 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 ya, aku terjadi kehidupanmu sorry banget nih kayaknya kita gak usah soalnya kita kita kan gak mau sama kita kan kemarin udah pake endingnya si Jihyun ya walaupun gue disini sebenernya sedih banget kalau gue harus pick yang kiri ya tulisannya ya tapi mau bagaimanapun ending Jihyun udah kita ketahui jadi kita coba endingnya lain maaf Jihyun, goodbye aduh beneran? bisa kita akhirnya keluar dari sini? ya betul bisa bisa merun oke dia kesakitan ya kan kalau misalnya kita pake ending Jihyun gue harus take care of his her ankle her ankle ya kita harus take care of her ankle tapi karena kita gak mau pake ending Jihyun jadi kita harus find Seon Ah aja deh yep maafkan aku ya it's not safe are you sure oke kita ambil yang kiri kemarin kita ambil yang kanan ya hmm it's okay I've always been alone kasihan tuh pak aduh gue gak tega pak asli pak yaudah itulah tuh konten nah ini dia ya ini adalah yang menentukan misi kita selanjutnya jadi kita akan find Seon Ah maaf Jihyun kemarin kita udah jadian kita putus nah kan ini beda lagi pak ceritanya pak kalau misalnya kalau misalnya kemarin eh sorry kemarin apa kita dapetin ini pak kita dapetin token gak pak bentar kita dapetin token gak apa ya token token missionous item bukan bukan disini consumable health bukan oh ini tokennya ini yang token ini bukan sih ya ini yang token bener kayaknya ini ya jadi kalau kita pake ending yang si aduh bentar pak gelap banget sumpah ini sumpah maksimal gautin brightness gue men sumpah parah kalau misalnya kita pake ending yang si Jihyun oh ini tokennya di belakang sini pak fire token sorry fire token bukan ini yang token ya ini didudukin kayaknya apa ya bau baunya kayak bau-bau gimana gitu ya diberudukin soalnya diamin jadi kalau misalnya kemarin kita ya kan kalau misalnya kita pake ending yang si Jihyun ini pak kita kan kemarin langsung get out dari tempat ini ya kan kesana ya kita langsung get out dari tempat ini lalu kita hidup damai dan bahagia lalu kita menikah dengan Jihyun dan senang selamanya dan di terakhir di ending setelah credits-creditsnya di akhirnya tuh ada tulisan ini pak ada sebuah scan yang gak tau ada tangan cewek ngambil sebuah token ini ngambil token ini ya diambil tokennya dan gue gak tau taruh kemana so ini mungkin setelah kita pake ending yang seong ah ini mungkin kita dapetin sebuah hal menarik bro mungkin tekan-teki disini bisa sedikit terpecahkan oke selan jalan maaf ya Jihyun ya kamu harus aku tinggalkan Jihyun walaupun sebenernya gak tega gue ninggalin lo ya kan sumpah pak aduh gak tega gue oke kita bakal cobain ke si seong ah ya yang pasti dia gue tau pasti ada di atas sini pasti ada di atas sini karena ada sebuah tempat disini ya kan yang oh ya bentar sebelumnya kita akan save dulu disini ya oh kita gak bisa nge-save ini men kita masih dalam misi ya kita gak bisa nge-save disini men shit boy boy damn boy kita gak bisa nge-save so kita akan langsung ke atas jadi ini dia ada sebuah ruangan kemarin kita belum buka ruangan ini ya di endingnya Jihyun karena ruangan ini tuh gak bisa kebuka langsung tamat tapi karena kita pake ending seong ah kita bisa buka ruangan ini so so kenapa black screen why why oke bisa nah ini adalah endingnya kedua Ebony auditorium second floor endingnya kedua ini ya Ebony ya yang pertama itu chrysanthium atau apa gitu lupa kalau gak salah ya ini ending kedua Ebony oh kita pingsan apa yang terjadi kita kan go fan seong ah ya kenapa yang ketemu malah ketemu si soyong ya dia bingung ngeliatin apa coba ini jadi kita ragu ya kita ragu disini kayaknya ya what the what the what the come on ending itu jadi kita kan go fan seong ah tapi kenapa kita malah ketemu si soyong ya kan dan kita sedikit aku ragu gitu sama si soyong kayak tadi ya oke mungkin nanti ada scan lagi disini men jadi nanti gue bakal skip ya so di ending yang kali ini juga belum total ya bro ya karena kita gak tau tadi kita dapet fair token kita masuk fair tokennya kita celupin ya kan kita taruh dan kita tiba-tiba pingsan lalu kita ketemu sama si soyong ya kan tiba-tiba kita ketemu soyong and gue kita gak tau men apa isi ruangan itu ya kan dan kita juga gak tau si yong ah ada dimana ya ini kayaknya ini ada sebuah misteri lagi dan gue kayaknya disini gak bisa lanjutin ke ending yang selanjutnya karena emang gak ada pilihan lagi untuk masuk ke ending yang selanjutnya ya so mungkin gue bakalan taruh jadi disini gue gue pernah nonton di youtube nya yang youtuber gue yang suka gue tonton itu ya dia di endingnya beda men jadi di ending dia kita bakal ketemu lagi sama si si yong ah tapi si yong ah nya tuh versinya tuh sedikit aneh dia sedikit pucat gitu ya kayaknya ya nah itu mungkin ending yang utamanya so nanti mungkin gue bakal taruh scan nya ya di video ini di akhir video ini gue bakal taruh scan nya so ini udah habis men scan nya men apakah ada sebuah scan pendek lagi yang akan menjelaskan sesuatu men let's see let's see presented by roy games oke cepetan cepetan pak gak bisa lama-lama pak cepetan pak video ini gak kelamaan kasian para penonton kasian para pemirsa sekalian ya kan oke ini dia oke liat ini men oke so kita bersama siapa men oke siapa siapa itu men satu cewek oke scan yang ini cukup menarik men lakinya melayang dari cewek sebelah si soyong ya lakinya melayang Nayung who is Nayung lihat men senyum jahatnya men oh my god so ini ending yang kedua Eboni ya aduh ending yang kedua itu Eboni ya juga men oke ini masih yang sama ya kalau item gitu ya jadi di game ini ini kita dapet ending kedua ya yang itu gak jelas gak tau apa ada 8 ending total 8 ending ini ending yang kedua dan kita gak bisa dapetin kayaknya kita gak bisa liatin gue ya sorry gue gak bisa liatin ending yang ke 6, 7, 8, 9 gak bisa ya tapi gue bisa dapetin komen, share dan subscribe channel gue komen, share dan juga subscribe channel gue juga nanti kita bakal ini ya searching eh searching sorry sorry kita bakalan cobain untuk keliling sekolah ini lagi nanti untuk nyari-nyari hantunya ya kan juga nanti kalau misalnya gue bisa masukin ending yang lain kita bakal masukin ending yang lain tapi gimana nanti deh lihat nanti ya oke terima kasih banyak buat yang udah nonton see you next time bro sub indo by broth3rmax